Beribu tanya dan resah otomatis muncul di kepala ketika vonis kanker dijatuhkan pada saya tahun lalu. Saya Nina Widaretna, ini cerita saya. Februari 2017, ketika dokter mengatakan benjolan di payudara saya adalah tumor jinak. Dia sarankan untuk rutin cek 6 bulanan. Desember 2017, benjolannya membesar dan ada nyeri konstan. Hasil tesnya, saya mengidap kanker. Maka dilakukan mastektomi, harus kemoterapi 6 siklus dan radioterapi 25 kali. Susah buat saya mencerna ini semua. Tidak minum alkohol, makan teratur, tidur cukup, bahkan saya baru selesai memberikan AC eksklusif 2 tahun saat vonis kanker saya dapatkan. Ternyata, kanker ini menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Tes demi tes, operasi demi operasi, kemo demi kemo, semua saya jalani. Namun penyemangat terbesar saya adalah suami. Dia selalu mencoba tenang, sabar, dan positif. Padahal belum lama, kami kehilangan ayah karena kanker juga. Ia selalu kuat dan penuh harapan, sesuai dengan namanya ASA. Menulis dan traveling adalah jurus citu, isi daya emosi positif untuk saya. Kesibukan mengajar dan menjalankan workshop juga turut membantu. Toh, katanya hati yang gembira adalah obat, kan? Saya pun mencoba berbagai pelajaran dan pengalaman lewat tulisan di akun Instagram at Nina Spink Journey. Isinya tentang pengetahuan, pelajaran, dan hal-hal lain yang saya temui dalam perjalanan menghadapi tantangan kanker payudara triple negative breast cancer ini. Saya berharap akun ini bisa menjadi berkat bagi orang lain yang sedang bergulat seperti saya untuk sampai di titik sembuh. Perjalanan saya belum selesai. Saya masih belajar juga untuk sampai kesembuhan total dan tak kembali sakit lagi. Ini cerita perjalanan saya. Care to join?